Intro Terapkan protokol kesehatan secara ketat pihak KPU Kabupaten Toraja Utara Provinsi Sulawesi Selatan mengeluarkan istri calon bupati dan calon wakil bupati Toraja Utara beserta anggota partai pendukung Paslon dari area rapat pleno pencabutan nomor urut Kamis 22 September 2020. Rapat pleno pencabutan nomor urut pasangan calon bupati dan wakil bupati Toraja Utara digelar di halaman kantor KPU Toraja Utara dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Sesaat sebelum acara dimulai, bahwa selu dan KPU dengan tegas meminta pendamping para Paslon untuk meninggalkan area pelaksanaan rapat pleno demi menjaga dan mentaati PKPU nomor 13. Bahkan para istri calon bupati dan wakil bupati serta anggota partai pendukung pun diminta meninggalkan area rapat pleno sehingga yang ada di area rapat pleno hanya ada Paslon dan komisioner KPU dan Bawaslu. Bonny Freedom, Ketua KPU Toraja Utara mengatakan langkah itu diambil mengacu pada PKPU nomor 13 yang menegaskan bahwa pada saat pengundian nomor urut hanya bisa dihadiri pasangan calon dan LO. Sementara pencabutan nomor urut sesuai dengan undian yang dilakukan secara acak oleh KPU pertama kali dilakukan oleh pasangan Yohanis Basang dan Frederic V. Palimbong dengan mencabut nomor urut 2 dilanjutkan dengan pasangan Kalatiku Paembonan dan Dr. Eta Rimba Petan Dipayung dengan mencabut nomor urut 3 dan yang terakhir pasangan Yosia Rintokadang dan Yonatan Pasodung dengan mencabut nomor urut 1 Terima kasih telah menonton! Ketika beberapa pengikut dari pasangan sendiri ini dikeluarkan dari lokasi rapat pleno itu alasannya kenapa Pak? Ya betul Pak, jadi sesuai dengan ketentuan yakni peraturan KPU nomor 13 dan peraturan KPU ini baru kami terima subuh kami ketahui subuh dan tadi pagi kami langsung koordinasi dengan Pihai Bawaslu dan kami rapat mendadak karena kemarin itu rapat koordinasi kami terakhir dengan tim itu kami berikan jata masing-masing pasangan calon itu sebanyak 10 orang itu sebanyak 10 orang mendampingi termasuk pasangannya, calon bupati dan calon bupati dan calon wakil bupati kemudian LO jadi hanya 3 untuk setiap pasangan calon sehingga itu kami langsung sampaikan tadi sosialisasikan setelah diputuskan pengikut-pengikut daripada pasangan calon tersebut yang sudah diberi ID masing-masing 10 orang kami kurangi tinggal menjadi 3 yang masuk dalam lokasi calon bupati, wakil bupati dan LO sedangkan yang 7 orang kami tempatkan terpisah di tempat